Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada dari Mas Muhammad Tahjir dan KP Project ya Nah, disini untuk modnya adalah mod SR3 ya SR3 Ultimate Dan untuk status mod ini adalah free Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari atau ingin mencoba mod SR3 gratis Bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya Nah, disini untuk library-nya include ya Jadi disini ada tulisan MN Art sama KP Project Tuh, keren ya Ini untuk statusnya menggunakan status Vino RK8 Dan untuk variannya, ini kayaknya varian standar ya Disini tidak ada semacam apa itu namanya aksesorisnya Terus disini ada kayak pad Standar ya Jadi kayak masih fresh karoseri Tuh, mantap ya Ini kayak terlihat panjang loh ini bisnya Tapi ini untuk bisnya itu saya belum tahu ya Antara XHD atau yang diatasnya Apa itu? Yang diatasnya HDD Kalau HDD kan nggak mungkin Karena di atas bandnya ini Bagasinya agak besar Nah, sementara ini kan panjangnya panjang banget Nah, kemungkinan sih XHD antara XHD dan juga Transporter Yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar Tapi menurut saya pribadi mungkin ini XHD ya Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan di Twitter baru tulisnya Oke teman-teman, langsung saja ya Kita akan review untuk unitnya ini Ini unitnya detail banget ya Seperti modsel gitu ya Tuh, mantap ya Tuh, disini ada Laksana Ada Hino Kalau ada ini Ultimate Wow, sekeran ya Disini ada lampu Sun-nya juga Di lampu Garuda ini Wow, semantap ya Dan ini armadanya ini cocok sekali Untuk mungkin New Santica ya Yang Santica terbaru itu berwarna oranye Itu kan topinya masih menggunakan topi muda yang lama ya Nah, ini cocok banget Tapi kalau yang Santica itu Kalau nggak salah Tidak menggunakan varian yang Ultimate ya Nah, mungkin itu Oke, langsung saja ya Tanpa berlama-lama lagi langsung saja Kita mulai untuk reviewnya Disini kita reviewnya Lebih sedikit fresh ya Karena kita di pinggir sawah Disini kita di map seragen Tuh, mantap ya Pinggir-pinggirnya sawah gitu Terlihat hijau-hijau Wess, mantap Pol ini Terus untuk lampu Zen-nya Disini menyala dengan normal ya Lampu Zen-nya Zen kanan Maupun Zen kiri Normal Lampu dekat Wess, mantap ya Lampu dekatnya ini Kotak-kotak gitu Jadi ini terlihat teksturnya gitu Tapi ini kalau dikasih kayak Mika gitu Kayaknya bagus nggak sih Teman-teman Atau Mika-nya kayaknya di livery ya Itu bisa digelapkan gitu Jadi kalau ada Mika-nya itu Terlihat keren ya Tapi kalau tanpa Mika gini Bagus ya Ini cuma kayak Kayak ini ya Lampu tapi nggak ada Mika-nya gitu Kalau dari dekat Tapi kalau dari jauh Ya normal-normal aja gitu ya Nah Untuk lampunya seperti ini teman-teman Nah disini ada lampu kuning Lampu kuning ini untuk lampu jauh Dan juga fog lamp Atau lampu kabut Wess, mantap disini Ada tulisan laksana juga Terus kita buka untuk pintunya Untuk pintunya disini Lampu interior Dan juga ini ya Untuk pintunya sliding door Tuh lampu interiornya Mantap ya Wess, keren banget ini teman Tuh Tapi untuk permainan lampunya Ini minimalis ya Jadi terlihat di AC Terus ada Di bagian Lafon atas itu Di bagian tengah Itu aja sih Kayaknya Terus kita cek untuk Wiper Oh untuk wiper atas Disini dihilangkan ya Sekarang itu Sudah nggak ada yang Pake wiper atas Teman-teman Oke normal ya Kita cek untuk bagian belakang Nah untuk bagian belakang ini Yang saya bungung adalah Ini ya Lampu belakangnya Yang bener itu yang mana ya Apakah Ini kan ada lampu rem Di bagian garis-garis itu Nah itu kan di bawahnya Ada semacam lampu ini Ada putusan gitu loh ya Ada dua aja Ada dua baris gitu Nah itu kan ini Nggak nyala yang baris bawah Nah apakah itu Lampu mundurnya Sampai ke atas Atau hanya lampu remnya Yang di atas ini Pertanyaan saya itu Terus sama lampu Bagian setnya itu Seperti ini Tentang atas bawah Menyalah ya Mantap Oke mantap Dan di bagian samping Disini ada juga Lampu setnya Seperti lampu Jabis 3 ya Dan disini Untuk permainan lampunya Ciamat banget Ini Keren ya Jadi nggak hanya Merah aja Kalau tertima merah kan Ya Ini Kayak nggak nyala gitu Nah disini Lampu Garudanya Lampu remnya Juga menyala Lampu hajat Kecuali Lampu mundur Nggak ada ya Lampu mundur Di bawah aja Kita cek Untuk bagian Ini teman teman Kita bagian Interiornya Nah untuk interiornya Seperti ini Teman Tuh Mantap ya Disini Untuk Bagian dashboardnya Sudah menggunakan Dashboard yang terbaru Karena disini Ada semacam Aksen goldnya Juga Tuh Mantap ya Wais Mantap Pol Terus Kita cek Untuk Tombol animasinya Untuk Animasi Pertama Disini Adalah Ini Vaxido Vaxido Itu Bisa Ini Bisa Yang namanya Ada Itu Kebangan Bawah Untuk animasi Kedua Ini bagasi Saja Karena Ini Menggunakan Sashino RK8 Jadi Tidak Tembus Ya Atau Bajan Belakang Disini Tidak Terbuka Untuk animasi Ketika Suspensi Jadi Suspensinya Itu Bisa Turun Tidak Tidak Jadi Seperti Itu Untuk Animasinya Dan Kita Lansi Untuk Coba Perjalanan Singkat Saja Biar Duranginya Itu Tidak Terlalu Panjang Gitu Ya Disini Sudah 7 Menit Ternyata Tuh Mantap Ya Untuk Tarikannya Sendiri Ini Mantap Mantap Jadi Sangat Cocok Sekali Untuk Ngoblong Ini Unitnya Poh Panjang Banget Ya Tuh Mantap Ya Enak Banget Loh Digunakan Apalagi Di Mode Pari Hisata Hati Dikasih Livery Bus Pari Hisata Gitu Yang Tuh Dan Kita Berhenti Disini Saja Sekali Tentang Akhir Pada Video Perjaman Kali Ini Bila Ada Kekurangan Terus Akhir Kata Saya Prisat Channel Wassalamualaikum Warahmat Wabr Salam Besit Man Terima Terima Tidak